Intro Lapor harta kekayaan untuk apa? Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Agus Naryanto, peneliti dari ICW. Mas Agus, kalau kita bicara soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini, ini sebetulnya periode pelaporannya sampai sekarang tidak konkret ya, kalau bisa dibilang ya, kan sebelum dia menjabat dan sesudah dia menjabat, tapi kapannya itu kan kalau saya tidak salah tidak dijelaskan secara konkret. Kalau di undang-undang memang hanya menyatakan seperti itu, sebelum dan sesudah menjabat. Padahal setiap tahun dia harus melaporkan itu ketika menjabat kan? Dia harus melaporkan, menurut saya menarik juga kalau kemudian diatur untuk tertibat administrasi ya, misalnya sebelum dia menjabat, misalnya satu bulan atau dua bulan sebelum dia harus melaporkan. Kemudian tiga bulan sebelum, eh sesudah menjabat dia harus melaporkan. Ini bagian dari untuk tertibat administrasi. Tapi yang lebih penting adalah kalau selama tidak diatur sanksinya secara bidana gitu, ya pejabat negara ini tidak akan melakukan hal seperti itu. Iya, kalau kita bicara soal inilah, apa namanya, wajib pajak misalkan. Itu kan tiap tahun dia harus melaporkan kewajiban pajaknya gitu. Itu kan paling, kalau saya tidak salah, 31 Maret itu sudah harus dilaporkan. Apakah untuk LHKPN ini juga sebaiknya dilakukan hal yang sama? Kalau mau diintegrasikan, menurut saya juga menjadi hal yang baik. Artinya SPT dengan laporan harta kekayaan. Karena di SPT juga ada laporan harta kekayaan juga di situ kan? Sama-sama self-assessment kan ya. Nanti kan ada verifikasi. Kalau misalnya wajib pajak, ada petugas pajak yang verifikasi. Kalau dia kurang bayar, dia harus menambah kekurangannya. Kalau kelebihan bayar kan akan dikembalikan gitu. Nah, yang paling penting adalah juga kalau LHKPN bisa secara administratif, bisa disamakan. Atau setiap tahun juga dibayarkan per 31 Maret misalnya. Atau dilaporkan per 31 Maret. Nah, menurut saya lagi-lagi sanksi pidana bisa saja uangnya disita oleh negara. Berdasarkan putusan pengadilan. Yang tidak dilaporkan itu? Yang tidak dilaporkan gitu. Kalau misalnya ada ternyata ini tidak terbukti, itu kan bisa dikembalikan. Beberapa kasus sudah seperti itu kok. Misalnya KPK akhirnya mengembalikan mobil yang disita atau perhiasan atau uang dikembalikan. Karena tidak terkait dengan sanksi pidana. Oke, itu kalau sudah ada status hukumnya kan sebetulnya. Tapi kalau LHKPN ini kan sebetulnya belum ada status hukumnya. Belum ada status hukumnya. Tapi ya itu, kelemahannya menurut saya levelnya di situ. Tidak ada sanksi pidana. Namun sampai kapanpun sanksi administratif, ujung-ujungnya biasanya sanksi administratif. Jadi jangan berharap kepatuhan penyelenggaran negara itu akan meningkat kalau tidak ada sanksi yang lebih tegas sebetulnya dalam hal ini. Karena sanksi administratif itu ujung-ujungnya paling penyelesaian secara adat. Atasannya yaudahlah kita sama-sama cincai gitu. Udahlah nggak usah dilaporkan. Tapi kalau ada sanksi pidana-nya kan ada jelas verifikasinya dari institusi penegah hukum. Bahwa statusnya clearance, tidak ada masalah di laporan harta kekayaannya. Oke, silahkan. Nah, ada permasalahan lain katanya, kalau kita melihat periode sebelumnya, ada anggapan bahwa mengisi LHKPN itu nggak mudah sebetulnya? Memang tidak mudah karena formulirnya cukup banyak. Tapi KPK itu bisa melakukan asistensi. Saya pernah beberapa kali kok ikut serta datang pada saat pengisian LHKPN di beberapa institusi termasuk pemerintah daerah. Artinya KPK mendatangi atas permintaan atau... Atas request. Artinya kan gini, kalau kita mau ngisi SPT, itu di tempat-tempat pengumpulan dropbox itu, itu kan ada petugas-petugas pajak yang bertugas untuk mengasistensi bagaimana kita mengisi. Ya, betul. KPK memberikan asistensi caranya seperti apa. Dan ini kan tidak parsial, maksudnya tidak satu-satu gitu. Misalnya anggota KPK bisa datang ke seluruh institusi DPR gitu ya, kumpulkan 560 orang, yuk kita isi. Atau kalau mau per fraksi. Artinya ini dong, kepatuhan apa namanya, kelembagaan sebetulnya butuh-butuh apa namanya, kepatuhan kelembagaan juga artinya DPR atau fraksinya, atau... Termasuk ya DPR kita bicara soal kelembagaan kan dari leadership-nya dulu nih. Kalau leadership-nya mau undang KPK, ya pasti bisa. Leadership-nya sendiri tidak melaporkan gimana gitu. Dan artinya dari penyataan itu, itu menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada kemauan sebetulnya dari ketua dengaran. Menurut saya sih soal will-nya tidak ada gitu. Karena sudah 15 tahun tadi juga. Jadi persoalannya menurut saya soal will itu. Karena lagi-lagi beberapa kali saya ikut serta dan KPK cukup aktif. Oh iya? Cukup aktif ikut membantu. Mana yang tidak bisa, caranya, cara pengisiannya... Lembaga mana saja yang biasanya meminta hal itu? Artinya kita akan... Sekarang relatif pemerintah daerah. Pemerintah daerah? Sebelum-sebelumnya kementerian lembaga. Nah di pemerintah daerah memang persoalannya lagi-lagi seringkali kepala daerahnya sendiri. Yang minim, termasuk di DPRD-nya. Tapi kalau di level kepala bagian, atau pimpinan proyek, itu mau kongisi. Biasanya badan kepegawain daerahnya yang aktif mengundang KPK melaporkan itu. Dan mereka kan keliling KPK. Oke. Nah untuk tahun 2015 kemarin saja misalkan, dan 2016 yang sudah berjalan ini. Ada nggak catatan lembaga-lembaga mana saja sebetulnya yang sudah meminta asistensi? Karena saya ngisi SPT tiap tahun, itu tetap butuh di asistensi juga sama petugas pajak gitu. Karena ngisinya kan setiap tahun tuh kan. Kita udah lupa tuh setelah ngisi, terus tahun depannya lupa juga. Harus diingetin lagi caranya gimana. KPK kan biasanya menggunakan strateginya juga melakukan pelatihan terhadap sebuah institusi gitu, beberapa orang. Jadi setelah diberikan pelatihan, mereka yang akan memberikan ajakan kepada yang lain bagaimana cara mengisinya, melatihnya seperti apa. Karena bagaimanapun, resources KPK juga sangat terbatas. Tapi kalau ada institusi yang sama sekali belum pernah, biasanya KPK akan datang langsung. Di pemerintah DKI Jakarta setahun yang lalu, itu di KPK datang langsung. Oke. Itu saya ikut. Nah, Mas Agus, ini kalau kita melihat pernyataan dari pimpinan KPK yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan penyelenggara negara untuk menyerahkan atau melaporkan harta kekayaannya itu baru 70 persen, menurut Anda ini angka yang cukup membanggakan atau jauh dari harapan? Nah, menurut saya kalau dibandingkan tahun 2014, ada sedikit kemajuan, tapi masih jauh lah. Karena ini kan baru sebatas melaporkan, belum diverifikasi. Apakah jumlah yang dilaporkan sudah sesuai atau belum. Tapi menurut saya sedikit ada kemajuan dibanding tahun 2014. Kemajuannya memang mengembirakan. Tapi angka 70 persen itu, apakah ini cukup membanggakan? Artinya kita tidak perlu takut bahwa penyelenggara ini akan bertindak koruptif? Ya, menurut saya sudah cukup bagus lah ya, ada peningkatan gitu. Walaupun ya, ini range-nya masih jauh dibandingkan institusi lain, eksekutif, yudikatif, dan MN. Kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan edisi segmen berikut.